Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue, Yuya Rara Ya teman-teman, update Celestial Tower dan disini gue bakal coba buat naklukin Celestial Tower ya Jadi Celestial Tower itu saat ini gue cuma punya 5 tiket dong, 4 atau 5 tiket ya Nah jadi gue dikit banget punya tiketnya Oke, nah disini Celestial Towernya itu pake formasinya apaan aja Jadi itu dia lawannya Uluru atau Uluru kan Ya toolernya itu sebenernya ngeluarin shield ya teman-teman Gue udah pernah nyobain di versi korea Jadi formasi yang sebenernya itu sebenernya pake kayak gini Ini paling gampang nih Dan disini gue bakal coba ngehajar tamengnya Yaitu dengan cara kayak gini teman-teman Ini agak gila sih ya Jadi kita pake 3 DPS Kalau misalnya kalian ada yang ngatak gak pake clear Pakai 3 DPS, wah ini bakal susah banget ya Tapi seandainya kalian mau yang bener itu ya Sebenernya paling enak sih pake kayak gini sih Tapi kalau misalnya gak punya formasi yang gampang itu ya Dengan cara kayak gini juga bisa gak masalah Yang penting ada satu hero yang bisa dispel si shieldnya lamia scale itu ntar teman-teman Oke langsung gue liatin gimana cara gue ngelawan musuhnya Tapi dengan formasi yang pertama menggunakan Fodina Fodina terus habis itu Oh sorry, Rachel ini harusnya kayak gini ya Gue pakenya yang Fodina Gue pake coba kayak gini Dan perbedaannya pas gue pake Rachel Oke langsung aja diliatan teman-teman Gue langsung masuk ke Crystal Tower ya Ya ini dia Langsung aja gue coba masuk teman-teman Nah ini terbeda gue pake Karin ya Gue bakal coba pake Fodina, Rachel, sama Delon Oke jadi kayak gini Ini awalnya gampang sih Awalnya gampang Buat CP gue ya Buat CP gue awalnya sih ini agak gampang Tapi ntar begitu pas dia masuk mode Nah ini dia shieldnya langsung gede banget Nah ini bener-bener gak kebendung banget Dan ini dia juga punya racun Jadi kalo misalnya kalian mau pake racun Waduh agak susah sih ya Ini gue gak yakin Ini CP gue di atas dari CP rekomendasi si Lawntower ini Ini susah kayaknya berat banget sih Jujur kayaknya berat banget Tapi cobain aja Seandainya kalian ngelawannya itu pake low CP Atau yang gak sama kayak gue Ya Dicoba apa dengan yang pake Claire deh Nah ini gue coba dengan cara yang Kalau yang salah nih Ini gue coba ngelawan dengan cara ngemecahin shield ya Masih bisa atau enggak ya Oke ini gue pake challenge sedikit Buset keluarin lagi anjir Nah bayangin Kalo misalnya lu gebukin ini Kalo lu ngegebukin ini Gak pake dispel Buset deh Dan ini musuhnya kaburan sih Oh Ini ulernya kabur-kaburan Wah gue berantakan banget ya nih Untung aja gue punya 2 SS Immortal Yang dimana delonnya Jadi agak aneh Jadi agak aman Semakarinnya juga agak aman Nah racunnya juga rese Ini lu mau serang langsung Bossnya Juga gampang Atau lu mau Ngabisin anak buahnya dulu Yang supportnya dulu kalo bisa ya Gue gatau sih sebenernya Yang supportnya itu ngapain aja itu Oke langsung gue next buat ke Percobaan kedua Dengan yang sama ya temen-temen Dengan yang sama Ntar gue liatin perbedaannya kalo misalnya kita Coba Hajar itu dengan formasi yang bener Oke yang berikutnya Lantai 62 Tadi 61 ya Nah kayak gini Gue pake cara yang sama ya temen-temen Ini kayak harusnya lebih berat lagi sih Dengan hero yang sama Tapi sebenernya enggak Enggak beda Enggak beda jauh dah Karena trik-triknya Karena damage gue masuknya Gede banget tuh kan Ini hitungan baru berapa detik doang Ini darahnya damai tembus 50% Ini pake formasi 3 di PS ya temen-temen Oke kalo misalnya kita pake Ian Gak tau deh Poisonnya sama kayak beraknya si Siapa namanya Ratu Queen Lizardia ya Ini gak bisa di resist sama poisonnya Ian Kayaknya sih Gue belum pernah nyobain pake Ian Karena kayaknya enggak Enggak worth sih pake dua Pake dua support di tower kayak gitu Kalo darah musuh tuh cepet Darah musuh tuh drastis DMSnya sakit Tapi darahnya tuh Enggak segede yang biasanya Enggak segede boss-boss yang Kalo kita lawa jerny Very hard Aduh hampir aja Itu meredakannya Lumayan pedes juga anjir Oh lu mati lu Oh oke Agak gampang ya Ya mungkin karena keluar critical sih Jadi agak mudah kalo gue lewatin dari sini Oke next Gue coba lagi Ke lantai 63 Tapi dengan formasi yang Berbeda ya temen-temen Ini gue pake formasi yang kita pakenya itu adalah Claire Oke nih Raya gue ganti Sip Nah jadi ini formasi yang benernya ya Ini pake formasi yang bener dan Equipnya juga udah gue tuker Yang tadi Vodina gue kasih ke Claire Disini Claire gue pake cooldown Karena level up disini juga gak guna-guna banget Yang gue pake level up justru Vodina tadinya Karena emang damage nya gue cuma butuh buff nya doang Buat nambahin attack nya Oke disini gue coba langsung lawan Darah ngurang kayak biasa Mungkin lebih drastis kalo gue pake Vodina buat ngurang darahnya Tapi Claire itu berbeda gini temen-temen Kalau dia pas ngeluarin Boom kayak gini Nah langsung gue Langsung gue counter kan Langsung gue dispel Itu shield nya Nah Gini Mekaniknya gampang banget anjir Sumpah mekaniknya gampang banget Nah kalo misalnya shield nya udah pecah Sebenernya lu mau struggling langsung hajar Boss nya juga bisa-bisa aja sih Boom Wajib mati co Mati 16 gue harusnya gue main santai sih Oke Jadi gue pokoknya Ini gue punya Kalo kalian main santai sudah bisa ya Karena waktunya masih banyak banget Disini gue liatin Pake Ya gue agak buru-buru lah Nah jadi kayak gini Udah langsung mati lagi deh lo nya Nomor tau lah Oh gak aman sih Nah sip Masuk dispel Masuk rata Oke Jadi lebih cepet Lebih gampang Nah kalo misal kita mau ganti ya temen-temen Lu misal mau pake Formasi yang lebih bagus Yang buat F2P Kayaknya sih kalo kita pake Claire Ijo Dan Rachel nya diganti sama Ian Dan di PS nya pake Dallon, Miss Velvet Atau Saint Legend Itu kayaknya masih bisa sih Atau Rachel sekalipun juga bisa Terus habis itu ada Miss Velvet Itu salah satu monster yang Hero yang menurut gua Bagus Gua rekomendasiin Buat ngelawan monster ini temen-temen Ini shield nya doang yang rese Sama racun nya Yang mau gak mau Kita harus bunuh cepet-cepetan Makanya semua status dinaikin ke atas Kecuali yang resist poison itu Turunin ke bawah sedikit deh Turunin ke bawah dua-duanya Nah ini kuat shield lagi Ini gua coba ini mau coba gua nekat deh Harusnya bisa langsung cepet ya Oke Ini gua kayaknya gak bisa Tadinya gua kepengen ini deh Apa namanya kepengen ngabisin Sampai lantai 70 tadinya Nah gua santai lu ya Kayak barusan bodoh banget gua Tadi gua lantai mau sampai lantai 70 yang lantai 70 tuh Agak-agak rese tuh Yang hero kayak gladiator tuh Asli rese banget Nah Kayak rata Tapi karena tiket gua kurang Jadi gua stop disini aja temen-temen ya Dan Ruby gua juga sayang banget Soalnya di lantai 65 itu Kita tuh bentar bakalan Cuma bisa lawannya lamia scale juga Sama hero ini dan mekaniknya juga sama Pasti gak bakal ada beda-beda Kalau misalkan kita udah lolos tadi lantai 2 lantai ini Di 4 lantai ini dengan cara Yang lebih gampang kalo kita pake Claire Ini sayang banget ya Nah gua kalo pake Ruby Ini sekarang karakter Hazel udah mulai F2P Jadi gua udah gak pernah top up sama sekali Sejak terakhir ditinggal sama karakternya Ditinggal sama tuannya Oke Kayaknya gua gak lanjut buat Crystal Tower Nanti gua bikin kontennya buat di lantai 66 Sampai lantai 70 aja temen-temen Nanti pas ngelawan si gladiatornya Oke ini aja yang bisa gua sampaikan Ini equipment yang gua pake saat ini buat Claire Dan ini untuk Karinnya Ini untuk Wah evan gua tapan Ini buat Delon Ada channel juga sama Nah equipment bisa dilihat disitu Dan mastery yang gua pake ini Semuanya rata ke atas semua Kecuali yang resistansi Nah jadi kira-kira seperti itu Yang bisa gua sampaikan Terima kasih temen-temen menonton video ini Sampai jumpa di video gua berikutnya Sampai jumpa di video Bye bye Say Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video